Halo guys, hari ini aku mau menghias kue lagi ya guys disini aku sudah mempersiapkan skipper mentega putih kek, tatakan dan tentu saja meja putar ya guys jadi langkah awalnya aku beri sedikit butter ditatakan fungsinya agar kue tetap setan ditatakan menurut aku ya guys dan disini aku taruh bronis ditatakan dan aku lapiskan dengan butter lalu aku lapis lagi dengan bronis kedua dan disini aku juga masukkan butter ke dalam plastik segitiga ya guys agar tujuannya lebih cepat aja ya untuk mengaplikasikan mentega ke kek tersebut nah disini aku haluskan butter tersebut dengan menggunakan skipper disini aku juga membersihkan sisa butter yang lengket ditatakan ya guys disini aku juga menggunakan tisu untuk membersihkan butter yang lengket tadi ya guys nah ini hasilnya dan disini aku juga sudah melelehkan coklat batangnya ya guys untuk aku aplikasikan ke kue yang akan kita hias ini jadi disini aku tidak aku spill ya video aku tadi melelehkan coklat batangnya karena aku lupa banget tadi ya guys nah disini mengapa aku pakai sendok mengapa tidak pakai plastik karena aku lebih suka pakai sendok ya guys karena kalau pakai plastik itu menurut aku terlalu ribet banget ya guys dan disini aku beri coklatnya ke kue dikit-dikit aja ya guys atau sesuai selera kalian aja ya guys karena disini kita tidak perlu banyak-banyak mengasih coklat lelehannya ke kue tersebut dan ini hasil dari kue yang aku beri coklat tadi ya guys dan disini aku masukkan kuenya ke dalam kukas kurang lebih 10 minit aja ya guys untuk membekukan coklatnya aja lalu setelah dikeluari dari kukas aku langsung menghias sekeliling kue dengan spread yang telah aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya guys setelah itu disini aku juga sudah mencetak coklat bentuk segitiga ya guys disini aku juga mulai menghias kue dengan aku beri coklat dan coklat yang kakak nyari kues tadi ya untuk dikasih nama dan disini aku juga kasih beberapa oreo dan coklat yang berbungkus emas juga ya guys disini aku juga kasih sprinkle agar kuenya lebih terlihat berkesan ya guys ini waktu aku kasih nama ke coklatnya ya guys disini kakaknya request namanya happy birthday abang sayang nah sedikit cerita ya guys ini kue itu yang mesan itu teman aku sendiri ya guys ini teman aku waktu aku SMA dulu ya guys dan kebetulan dia ini adalah teman aku di kelas juga nah disini finishing akhirnya aku masukkan kue tersebut ke dalam kota dan sebelum aku masukkan kue ini ke dalam kota aku juga fotoin kuenya dulu ya guys nah ini hasilnya dari kue yang kita hias tadi ya guys gimana nih menurut teman-teman ini dari 1 sampai 10 berapa nilainya dan ini kotak kita dan disini aku udah free pisau dan lilin ya guys jadi tinggal menikmati saja tidak perlu susah-susah mencari lilin disini aku mulai berkemas masukkan kuenya ke dalam plastik karena teman aku ini udah mau jumput ya guys dan ini udah di akhir video jangan lupa like, komen untuk aku semangat lagi buat video ya guys sampai sini dulu ya guys dan kapan-kapan lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati